Guna memperhatikan kesejahteraan para guru ngaji atau guru taman pendidikan Al-Quran, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah di awal tahun 2020 kembali menaikkan insentif para guru ngaji dan TPA yang ada di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sendiri setiap tahunnya selalu menganggarkan kenaikan insentif guru TPA. Hal ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk terus memperhatikan kesejahteraan guru TPA yang ada di wilayahnya. Pemerintah daerah sendiri menyadari peranan penting guru TPA bagi perkembangan pendidikan spiritual anak. Selain menaikkan insentif, pemerintah daerah juga memperhatikan pengembangan fasilitas pendidikan Al-Quran yang ada di setiap TPA. Mereka Tengah akan terus memperhatikan Ustadz-Ustadz ini, karena mereka adalah orang-orang bergerakan yang betul-betul dan ikhlas membagi ilmunya kepada santri-santri batinnya atau murid-murid mereka. Dan kami akan terus berpikir bagaimana mereka bisa terus semangat untuk memberikan ilmunya kepada murid-murid mereka. Tadi saya sudah minta tolong doa kalau APBD kita tambah banyak, ya kita tambah lagi insentifnya. Jadi kita juga tadi ada beberapa orang yang belum masuk, kita usahakan dibayar juga. Dan kita juga nanti menambah, minta tambahan insentif dari Provinsi dari Mulai Lepak Gubernur agar tambah lagi insentif kepada Ustadz-Ustadz tersebut. Kenaikan dana insentif ini disalurkan melalui dana hibah pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ditambah dengan dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ainyus melaporkan. Memang ada kegembiraan para Ustadz-Ustadz yang itu...